Isu paporan kekayaan pegawai pajak masih menarik perhatian masyarakat. Yang terbaru, Kementerian Keuangan sudah menerima daftar nama dari 134 pegawai di Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki saham di ratusan perusahaan. Jurubicara Kemenkeu Justinus Prastowo mengatakan, data tersebut sudah diterima oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu, dan saat ini sedang proses alanisa. Irjen sudah menerima hari Jumat siang kemarin. Sedang kita analisis saat ini. Kami ingin memastikan kesesuaian nama, termasuk usahanya apa, tutur Prastowo. Menurutnya, proses analisis akan dilakukan dengan kehati-hatian sekaligus mempertimbangkan bahwa terdapat aturan yang tidak melarang pegawai pajak memiliki bisnis, termasuk memiliki saham. Namun, menurut kepemilikan saham tersebut harus dilaporkan kepimpinan unit masing-masing untuk menghindari adanya konflik kepentingan dan abuse of power. Paling penting pegawai yang berbisnis atau punya saham melaporkan dan menjaga tidak ada konflik kepentingan, jelasnya. Dengan adanya daftar nama tersebut, diharapkan Itjen Kemenkeu bisa segera bekerja dan menganalisa data yang ada. Selain itu, momentum penemuan ini juga sebagai mitigasi risiko agar tidak terjadi hal serupa di kemudian hari. Terima kasih telah menonton!